Halo guys, Fajro disini dan kita lanjut lagi untuk nyobain barang sains aneh yang dijual online dimana disini kita akan mencoba untuk membeli barang-barang aneh yang ada di toko online yang kaitannya sama sains atau eksperimen sains lah, kurang lebihnya seperti itu dan tentu saja seperti video sebelumnya ini meniru dan terinspirasi oleh Gadgetin teman-teman dan untuk eksperimen kali ini ada dua buah barang yang udah aku beli teman-teman yang pertama disini adalah alat untuk Newton Cradle atau pendulung Newton yang walaupun disini barangnya ternyata tulisannya di barangnya adalah balance ball nah ini adalah sebuah pendulung yang memiliki sifat sangat aneh seperti video ini ada pun yang kedua disini kita punya dynamic balancing instrument seperti terlihat disini gambarnya ini adalah sebuah alat yang ajaibnya dia bisa seimbang secara otomatis oh iya kalau kalian suka dengan video jenis seperti ini aku minta tolong untuk kalian bisa kasih saran judul atau nama serisnya apa teman-teman untuk nanti lanjut di video selanjutnya kita mulai aja dari barang yang pertama oke untuk alat pendulung Newton ini itu harganya aku beli di Rp53.800 jadi ya cukup murah lah ya karena ini sebenarnya adalah sebuah alat untuk hiasan di meja-meja kita lihat aja disini untuk isinya yang pertama disini ada bagian tataannya kemudian tentu saja adalah bagian penyangga dan juga bagian bola-bolanya yang akan menjadi pendulungnya udah gak ada apa-apa lagi maklum namanya juga harganya Rp50.000 teman-teman untuk masangnya paling ini tinggal ditaruh aja sih udah jadi inilah dia alatnya untuk yang eksperimen pendulung Newton nah cara penggunaannya eksperimennya adalah sebagai berikut diam dulu kita coba angkat satu bola lalu kita lepaskan dan sebuah hal yang menarik terjadi disini nah ini menarik nih mungkin kita akan berpikir ketika satu bola ini dilepaskan dia akan mendorong keempat bola yang lainnya tapi seperti kita lihat di alat Newton ini alat pendulung Newton ini yang terdorong adalah satu bola yang berada di ujungnya ya walaupun disini alatnya kondisinya gak yang benar-benar ideal sehingga bola-bola yang lain pun ini ikut bergerak sedikit untuk kondisi yang benar-benar ideal ini ketika satu bola dilepas yang terpantul benar-benar satu bola yang di ujung sementara yang di tengah ini tidak bergerak sama sekali kemudian kita coba untuk dua bola dan perhatikan apa yang terjadi teman-teman yang terpantul adalah dua bola di ujung sekarang kita coba tiga yang terpantul pun juga tiga kita coba yang empat bola ini harusnya menarik ini nanti karena empat bola akan terdorong dan satu bola yang di belakang nanti dia akan ketinggalan harusnya sih seperti itu ya kita coba nah ini menarik sih walaupun disini karena alatnya memang tidak ideal banyak energi yang terbuang juga jadinya disini bola-bola yang lain pun juga ikut bergerak cuman ini udah lumayan lah nah yang jadi pertanyaan apa sih yang terjadi disini kenapa kok enggak semuanya gerak tapi malah cuma ujungnya aja secara fisika jawabannya adalah karena tumbukan yang terjadi disini adalah tumbukan yang lenting atau sangat efisien sehingga nilai energi dan momentum antara sebelum dan sesudah tumbukan ini sama ketika satu bola ini dilepas lalu menabrak kumpulan bola yang lain disini terdapat peristiwa transfer energi dan transfer momentum karena proses tumbukannya cukup efisien energi dan momentum ini diteruskan ke bola kedua dan bola kedua ngasih ke bola ketiga lalu ke bola keempat lalu ke bola kelima di bola kelima karena enggak ada terusan lagi dia pun kemudian bergerak naik sesuai dengan energi dan momentum awalnya kasus yang berbeda akan terjadi kalau bola yang disini bukanlah bola keras tapi misal pakai bola empuk yang mengakibatkan banyak energi terbuang dan tumbukannya pun terhambat yang akibatnya keempat bola ini nanti semuanya jadi bergerak dan kalau kita perhatikan disini pun bola-bola lainnya kan masih sedikit bergerak lumayan bergerak lah ya karena disini proses ini tidak 100% efisien semakin efisien proses tumbukannya maka semakin stabil bola-bolanya yang bergerak hanya bagian ujung begitu teman-teman ya lumayan lah ya ini untuk harga 50 ribuan enggak yang sampai bagus-bagus banget cuman ya udah lumayan juga kalau dulu pas masih kecil itu tuh aku pernah bikin yang kayak gini pakai kelereng ya hasilnya mirip kayak gini sih cuman kan kurang bagus kalau dijadiin pajangan ini kalau ditaruh pajangan kan lumayan bagus lah oke sekarang kita lanjut untuk barang yang kedua ini adalah Dynamic Balancing Instrument kita coba buka dulu aja untuk barangnya dan ini dalamnya simple banget ya cuman barangnya aja barangnya pun sangat sederhana hanya seperti ini yang menariknya kalau ini kita taruh disini maka yang menarik adalah alat ini dia bisa seimbang secara otomatis bahkan ketika ini aku taruh kayak gini dia pun bisa tetap seimbang loh real jadi alat ini bisa secara ajaib seimbang terus menerus bahkan ini pun kalau misalnya aku pegang pakai tangan harusnya pun bisa cuman di salah satu kakinya agak miring tapi dia nanti akan tetap seimbang teman-teman oh tetap gak yang sampai jatuh gitu loh misalnya ini tak giniin dia pun gak yang sampai jatuh tetap bisa seimbang kalau yang disini oh ini lebih jelas ini dia jadi lebih seimbang bagus loh ini ya kan goyang-goyang diputer-puter jatuh sih kalau kejauhan jatuh cuman kalau masih masih nempel di tataannya sini gak sampai jatuh dia oke nah yang jadi pertanyaan bagaimanakah alat ini itu bisa bekerja kenapa kok dia bisa seimbang secara terus-menerus nah jadi mainan ini memanfaatkan konsep pusat masa pusat masa itu adalah sebuah titik dimana seakan-akan beban dari suatu benda itu terpusat misal kita punya sebuah kotak maka pusat masanya posisinya adalah di tengah ketika kotaknya dipanjangin titik masanya pun juga tetap di tengah nah tapi kalau misalkan salah satu sisinya ini ditambah beban maka titik pusat masanya udah gak di tengah lagi tapi bergeser ke arah beban nah yang menarik dari alat ini tadi adalah bahwa dia didesain seperti ini yang akibatnya titik pusat masanya nanti berada di sekitar sini dan inilah yang mengakibatkan terjadi peristiwa menarik karena mainan ini diletakkan disini sementara pusat masanya ada di bawahnya maka dia pun ini gampang seimbang karena walaupun bentuknya berbeda benda ini itu sama aja seperti sebuah bandul dengan masa yang diletakkan disini yang ketika digoyang-goyang dia pun akan tetap berada di bawah dan ini pun hal yang sama terjadi pada benda ini menarik sih ini kemarin aku juga habis bikin alat yang seperti ini tak bikin tak buat pajangan nah ini ini bentuknya adalah bentuk burung seperti ini aku print 3D print dan ketika dia diletakkan di tangan katakanlah dia pun akan gampang seimbang nih dia bisa seimbang karena disini konsepnya pun juga sama disini sayapnya memiliki beban yang lebih besar yang akibatnya pusat masanya gak lagi di bagian sini tapi di bawah titik tumpunya teman-teman seperti ini ini pun kalau ditaruh disini dia bisa seimbang dengan mudah nah seperti ini teman-teman gimana dan itu dulu aja teman-teman untuk video kali ini kalau kalian punya saran silahkan tulis saja di komen dan kita ketemu lagi di video selanjutnya dadah terima kasih bye